Riwayat Hidup Marie de la Passion Pendiri Tarekat Franciscan Missionaris Maria Tahun 1839-1904 Marie de la Passion di beatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II di alun-alun Santo Petrus Roma pada tanggal 20 Oktober 2002 pada hari misi sedunia Marie de la Passion membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan pada inti panggilan sebagai misionaris ia meletakkan doa dan ekaristi menggabungkan panggilan kontemplatif dan aktif penuh semangat dan berani dia memberikan dirinya dengan naluri dan kesiapan yang kuat untuk misi universal gereja dikutip dari homili Bapak Suci pada abad ke-19 di Eropa banyak terjadi perubahan yang sangat besar dengan sedikit variasi saja akan mengubah untuk selamanya beberapa kondisi dan cara hidup yang sudah diikuti sejak berabad-abad sebelumnya revolusi akan membangkitkan rakyat dan monarki akan goyah negara-negara dibentuk gereja katolik dipertanyakan dan dikepung seperti benteng pada tahun 1860 negara kepausan jatuh dan menjadi akhir dari periode ini di tengah badai ini gereja mencari identitas dasarnya dan pada saat itulah seorang wanita menerima panggilan kasih dalam hatinya tanpa meragukan hal itu ia menjawab inilah aku dengan begitu dimulailah sebuah petualangan yang akan membawanya bersama dengan ribuan putri-putrinya sepanjang jalannya di dunia misinya membentuk sebagian dari hidupnya dan mempersembahkan hidupnya ini seperti Kristus dan juga menarik orang lain kepada ekaristi seluruh dunia adalah rumahnya seperti juga kebesaran Tuhan Marie de la Passion memikirkan tentang pembinaan misionaris masa depan maka ia menulis buku adat istiadat untuk magistra novice sebuah risalah pembinaan spiritual yang dipercayakan pada Marie de la Redemption yang waktu itu adalah magistra novice generasi baru yang dibina di Catele dia juga menulis lima seri tentang liturgi dan meditasi Franciskan dan itu menjadi tulisannya yang paling penting pada tahun 1890 Tarekat menerima status resmi sebagai kongregasi yang diakui kepausan statistik pada masa itu mencatat ada 17 biara dan 495 suster pada bulan Mei 1896 konstitusi diterima secara resmi ketika kapitel jeneral pada tahun 1896 dimulai Tarekat sudah memiliki 20 komunitas di Eropa Afrika dan Asia di Afrika sebuah rumah sakit dibuka di Boma di Kongo dan yang lainnya di Beira Mosambi biara-biara pun didirikan di Saint Laurent of Manitoba Kanada dimana penduduk Indian mestizo tinggal permohonan datang dari Uskup Omi atau Oblate of Mary Immaculate yang memperhatikan tentang pendidikan anak dan orang muda Pada tahun 1897 para pastor dari Serikat Misionaris Asing di Paris yang waktu itu bekerja di Burma yang sekarang Myanmar dan Jepang meminta Franciskan Misionaris Maria merawat orang kusta Marie Delapasiong yang hanya menginginkan sukarelawan saja untuk tugas dedikasi yang tinggi ini dia meminta enam orang tetapi menerima lebih dari seribu balasan pada tahun selanjutnya dua penampungan orang kusta didirikan satu di Burma dan yang lainnya di Jepang tahun 1900 membawa rahmat kemartiran di Cina pemberontakan boxer meledak salah satu dari konsekuensinya adalah pembantaian pada seluruh misi di Taiwan Fu dua uskup beberapa misionaris dan sebuah grup Kristen Cina serta seluruh komunitas suster yang tiba pada tahun sebelumnya mereka adalah Mari Hermin de Yesus Mari Amandine Mari Adolphin Mari de Sangcus Maria de la Pace Maria Ciara dan Mari de Sang Natali yang dibetifikasi pada tahun 1946 dan dikanonisasi pada tahun 2000 bersama para martir di Cina lainnya di tengah berbagai masalah dan kekhawatiran yang disebabkan oleh perubahan politik dan sosial dorongan misionaris tetap hidup seperti sebelumnya pada tahun 1902 tujuh biara didirikan dan sebuah kelompok suster baru dikirim ke sangsi Cina dengan tujuan untuk mengangkat kembali obor yang jatuh dari tangan para martir Maria Asunta Palota seorang suster muda dari Italia adalah salah seorang suster dari kelompok ini Maria Asunta Palota lahir pada tahun 1873 di sebuah desa kecil di Forze dimana ia menghabiskan 20 tahun pertamanya ia adalah gadis yang sangat saleh dan merasa terpanggil untuk kehidupan religius ia diterima di tarekat Franciskan misionaris Maria lalu tinggal di Novisiat Grota Verrata dan bekerja di kebun selama 4 tahun setelah 2 tahun di Biara Florence dia meminta untuk dikirim ke Cina Marie de la Pasion menerima permintaan Asunta setelah perjalanan yang panjang akhirnya ia sampai di Tong Elco ia diminta untuk bertanggung jawab di dapur untuk 200 anak yatim piatu dan juga komunitas Asunta mulai bekerja dan berkat kesederhanaan dedikasi dan kemurahan hatinya dalam waktu singkat ia disukai oleh semua orang pada tahun 1905 epidemi tifus meraja lela beberapa suster dan anak yatim piatu terpapar penyakit itu Asunta tidak berhenti melayani yang sakit dia akhirnya terserang penyakit itu dan meninggal sebagai korban dari kemurahan hatinya pada umur 27 tahun dikelilingi seluruh penduduk desa yang sangat menghormatinya ia dibetifikasi pada tahun 1954 54 kemudian 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 Terima kasih.